Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk pisangnya ini Saya menggunakan pisang nipah atau pisang kepok Sebanyak kurang lebih 8-9 buah Kalau ditimbang Ini kurang lebih 700-800 gram ya Kemudian Kita sediakan baskom lainnya Yang berisi air Nah ini kita potong atau kita buang bagian ujung Atau bagian yang ada Kayak Pangkalnya Kemudian bagian kepala ini juga kita buang Nah ini sebelum kita bersihkan Kulitnya seperti ini Pisangnya sudah harus kita cuci bersih ya teman-teman Nah karena disini saya pertama kali Mengolah pisang nipah Atau pisang kepok untuk dijadikan sayur Jadi ini kita akan coba Mengambil kulit bagian hijaunya ini Jadi untuk kita mengupasnya itu Tidak sampai habis ya teman-teman Atau dia tidak sampai ke bagian isi dari pisangnya Jadi kita biarkan masih ada warna hijau-hijaunya Nah kemudian Satu pisang ini kita belah dua Nah untuk memotongnya juga disini Ini saya memotongnya secara acak atau secara zigzag ya Jadi tidak saya potong bentuk segi empat Atau persegi panjang Agar nanti tampilan jadi lebih cantik dan lebih bagus Tapi kalau misalnya kamu memotongnya Seperti persegi panjang atau kotak juga boleh ya Jadi bebas aja Nah untuk potongnya ini juga tidak usah besar-besar Saya potongnya agak kecil-kecil seperti ini Nah kemudian Sama untuk yang sebelahnya juga sama ya Kita potong menyerong atau kita potong zigzag seperti ini Jadi nanti tampilannya akan lebih bagus Nah gunakan sarung tangan agar nanti tangan kamu tidak kena getahnya Nah kemudian tadi itu kan masih ada kulitnya yang kita juga simpan ke dalam air Nah yang ini karena masih terlalu panjang Jadi kita potong bisa kita bagi dua atau kita bagi tiga ya Oke teman-teman Untuk semua pisangnya akan kita kupas sama Jadi ini pertama kali saya masak pisang muda atau pisang nipa Yang dia juga menggunakan kulitnya Nah ini sudah selesai Bisa dilihat ya Jadi airnya itu sudah mulai berubah warna Karena getahnya itu juga mengapung di air Ini nanti akan kita cuci bersih kembali Kemudian langsung kita proses masak Sekarang kita masukkan air kurang lebih 500 ml Kedalam wajan atau kedalam panci Kemudian disini kita tambahin garam atau kaldu ayam Agar nanti airnya ini tidak hambar atau tidak tawar ya teman-teman Nah kita bisa tambahkan kurang lebih setengah sendok makan Untuk garam atau kaldu ayamnya Kemudian ini kita aduk dulu Agar nanti kaldu atau garamnya itu larut ke dalam air Jadi nanti airnya ini ada rasa gurihnya atau ada rasa asin Kita biarkan mendidih Nah kalau airnya sudah mendidih seperti ini Langsung kita masukkan tadi pisang yang sudah kita cuci bersih Nah jadi kalau misalnya pisangnya kita rendam ke dalam air Jadi warnanya itu tidak hitam teman-teman Warnanya tetap cantik seperti ini Nah ini kita rebus dulu untuk pisangnya Nah pastikan semua bagian pisang dan juga kulitnya itu terkena dengan air panas atau air yang mendidih Nah fungsi dari perebusan ini adalah untuk menghilangkan getah yang masih menempel pada pisang ataupun pada kulitnya Nah ini kalau sudah seperti ini Boleh kita bolak-balik jadi tidak usah sampai benar-benar mendidih Jadi dia cukup setengah matang kemudian boleh kita angkat ya atau kita tiriskan Nah kalau bisa wadah yang kita gunakan untuk menyalin pisang yang sudah kita rebus ini Kita tambahkan air ya Agar nanti pisang yang sudah kita angkat ini atau yang sudah kita rebus Warna kulitnya itu tidak hitam teman-teman Tapi ini karena tadi saya kelupakan menambahkan air Jadi nanti setelah ini langsung kita tambahkan air ya Atau kita siram dengan air dingin Nah untuk sisa airnya ini boleh kita buang ya teman-teman Jadi tidak perlu kita simpan atau kita pakai lagi Sekarang kita akan lanjut membuat bumbunya Saya gunakan 8 siung bawang merah yang kecil-kecil Kemudian 3 siung bawang putih yang agak besar Dan 2 butir kemiri Serta saya tambahkan jahe ya kurang lebih 2 cm Dan tidak lupa kita tambahkan juga cabai merah keriting sebanyak 7 lembar atau 7 buah Nah kalau teman-teman senang pedas bisa juga menambahkan cabai rawit ya Sekitar 3 sampai 5 buah Tapi kalau misalnya di rumah ada anak kecil cukup gunakan cabai merah keriting Atau cabai merah besar ya teman-teman Oke ini untuk bumbunya sudah siap Sekarang kita akan tambahkan garam kurang lebih sekitar setengah sendok makan Nah ini kita ulek dulu semua bumbunya Nah jika sudah seperti ini sudah cukup ya teman-teman Jadi jangan sampai terlalu halus atau sampai benar-benar hancur bumbunya Jadi nanti ketika kita masak layan cabainya tetap terlihat Sekarang kita lanjut memasak Pertama-tama kita tambahkan dulu minyak goreng Tidak usah terlalu banyak secukupnya aja Kemudian minyaknya ini kita biarkan dulu sampai mulai panas ya teman-teman Nah kalau sudah mulai panas langsung kita masukkan tadi bumbu yang sudah kita ulek Jadi bumbunya sengaja tidak saya blender atau saya chopper ya Agar nanti teksturnya masih tetap kasar seperti ini Kita tumis dulu bumbunya sampai kering dan aromanya sampai benar-benar harum Selanjutnya tadi cobek yang masih ada sisa bumbu kita tambahin air Nah ini kita tambahin lagi air kurang lebih 300-500 ml ya teman-teman Tergantung sebanyak apa kamu mau kuahnya Kemudian ini kita tambahin MSG atau penyedap rasa Sekitar setengah sedok teh kita aduk Dan juga tidak lupa disini agar nanti rasa kuahnya itu benar-benar segar dan enak Saya juga menambahkan air asam jawa Jadi kita bisa gunakan kurang lebih 10 gram asam jawa Kemudian kita boleh remes dengan air Nah airnya itu kita masukkan ke dalam ini Nah kita aduk rata agar rasanya nanti benar-benar merata Nah ini kita juga tambahkan gula pasir sekitar 1 sendok makan Sekarang saya akan rasa dulu ya teman-teman Ini untuk rasanya sudah pas apa belum Nah ini ternyata masih kurang asam ya Atau masih kurang segar saya tambahin lagi sedikit Gula juga saya tambahkan sebanyak setengah sendok makan Nah ini saya juga menambahkan kaldu ayam ya teman-teman Kurang lebih sebanyak setengah sendok makan Ini kita aduk dulu Kemudian kita akan rasa ya teman-teman Gimana rasanya apa sudah pas atau belum Nah saya cicipi dulu Hmm ini sudah enak banget Rasanya sudah mantep ya teman-teman Selanjutnya kita akan langsung masukkan tadi Pisang yang sudah kita rebus Nah ternyata untuk bagian kulitnya itu masih sempat teman-teman Jadi tidak cocok banget kalau kita masak bersama dengan isinya Jadi saya putuskan saya hanya mengambil bagian isinya Kemudian untuk kulitnya bisa kita buang Dan benar-benar kita bersihkan ya bagian isinya ini Jangan sampai ada kulitnya juga Karena tadi kulitnya itu setelah direbus Ternyata teksturnya masih keras dan rasanya juga masih sepet Nah ini kita masak dulu sampai nanti airnya berkurang ya teman-teman Nah ini airnya sudah mulai berkurang dan sudah mulai mengental Ini pisangnya juga sudah mulai matang dan lembut Selanjutnya disini agar nanti makin lezat dan juga makin enak ya Kita akan tambahkan sayuran hijau Nah saya tambahkan daun melinjau Nah selain daun melinjau kamu juga bisa menggantinya dengan buncis atau sayur-sayur lainnya ya Nah ini pastikan untuk daunnya ini kita masukkan setelah pisangnya matang teman-teman Karena daunnya ini kan mudah matang Dan mudah layu Jika daunnya sudah seperti ini Sudah layu dan sudah matang Kita langsung matikan aja api kompornya Selanjutnya kita angkat dan kita bisa langsung salin ke dalam mangkok saja Nah ini di hasilnya Jadi ini kuahnya tuh kental teman-teman Untuk rasanya enak banget ini untuk kuahnya Jadi lebih nendang Untuk kuahnya tuh seger banget teman-teman Jadi ada rasa gurih Kemudian ada rasa pedas Ada rasa manis dan juga ada rasa asam Ini enak banget dimakan pakai nasi hangat Kemudian pakai ikan asin dan juga sambal terasi Buat kamu yang sudah menonton video ini jangan lupa cobain ya Nah untuk menu sayuran asam pedas pisang muda ini Juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak loh Karena ini rasanya nggak terlalu pedas Jadi otomatis mereka tahan Tapi kalau kamu senang pedas Kamu bisa menambahkan cabai rawit ya Ini rasanya udah enak banget Dimakan pakai nasi hangat Buat kamu yang sudah menonton video ini Terima kasih ya Jangan lupa coba di rumah Salam dari saya Nadara Vika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum